Pagelaran seniwayang orang khas Banjar, Mamanda menjadi pengisi dalam Kongres Budaya Banjar di Kota Banjarmasin pada Jumat malam. Kongres Budaya Banjar digelar pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya pelestarian dan pewarisan nilai-nilai budaya Banjar untuk kali kelima sejak pertama dilaksanakan pada era pemerintahan Gubernur Syahril Darham 2007 lalu. Kongres yang berlangsung 3 tahun sekali ini berfokus pada perluasan silaturahmi. Pelestarian budaya dan apresiasi bahasa, sasra, seni dan sejarah Banjar dengan menghadirkan 150 peserta dari kalangan seniman dan budayawan, pengurus kerukunan bubuhan Banjar di Kalimantan Selatan, luar Kalimantan bahkan hingga luar negeri. Tidak hanya itu, Kongres Budaya Banjar kali ini juga menekankan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman, khususnya memasuki era revolusi industri yang perlu dilakukan suku Banjar dimanapun ia berada. Ulu merasa himung lah, karena dengan adanya KBB ini menyatukan Banjar sadunia yang pertama. Dan kedua, sehingga menggali lagi, mengasah lagi mungkin bagi kami yang di luar negara, bahasa Banjar yang tadinya mungkin kurang, Akhirnya dengan adanya KBB ini baru cawan, bisa kami lagi berbahasa Banjar, Kak Ita. Kita tahu kan ini era industri 4.0, sedangkan revolusi industri 5.0 juga sedang menunggu kan. 5.0. Nah jadi, ya saatnya kita berbenah juga menyiapkan diri bagi keluarga kerukunan Banjar ini yang mudah-mudahan, yang mudah-mudahan kita siap dengan teknologi, sehingga lebih merekatkan rasa persatuan bagi orang Banjar. Kongres Budaya Banjar berlangsung meriah diisi sejumlah penampilan seni asli daerah suku Banjar, selain Mamanda ada Pulamandihin yang juga merupakan warisan seni leluhur adat Banjar.